Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat awing Alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan Menengok pohon anggur saya Yang sudah sekitar 6 bulan yang lalu saya tanam Ini pohonnya kecil ya Cuma sebesar pinsil paling Tapi sudah merambat sekitar 3 meteran Kesana ke atas 3 meteran Ini terlihat kurus dan daunnya pun kecil-kecil Kenapa? Mungkin selama ini karena saya ada kesibukan di luar kota Jadi pohon anggur ini tidak terurus Setelah saya lihat-lihat Saya perhatikan Apa ini kurang nutrisi Ataukah kurang pupuk Saya tidak tahu juga nih Maklum ini baru pertama kali menanam Pohon anggur Jadi belum tahu Gimana caranya merawat Pohon anggur tersebut Tapi pas tadi pagi Barusan Saya Pangkas Daun-daunnya saya pangkas Ini di atas itu Ada bonus Artinya ini Ada buahnya Cuma kecil Ada satu Bonggol Nah ini Ini buahnya nih Kecil Ya Alhamdulillah Untuk pemula Ini saya sangat bersyukur nih Ada bonus Satu Nah ini Cuma kelihatannya Kurus Kurus Mungkin Busung lapar Atau apa ini Nah ini saya tanam Dua pohon Kalau yang satu Pohonnya Ini besar Ini Pohonnya besar Ini terlihat subur Tapi yang ini Belum ada buahnya Nah cuman Percabangannya pun Sedikit Ya mungkin karena Tadinya tidak terurus Dan tidak diperhatikan Nah saran Untuk Para sahabat Penghobi anggur Dan master-master Anggur nih Ya bolehlah Saran deh Kolom komentar Gimana caranya Mengatasi Pohon anggur Yang Namanya Kutilang Kurus Tinggi Langsing Nah di Kebun Atap rumah ini Bukan hanya anggur Yang saya tanam Jadi Bermacem Apa Berbagai macam Pohon Saya tanam Seperti Disana ada Pohon buah nangga Buah nangga Ini udah beberapa kali Berbuah Tapi belum pernah panen Jadi Setiap Sebesar Kepel Anak Anak-anak Itu busuk Ini udah Lebih dari 10 kali berbuah nih Cuman Dia busuk terus Terus itu ada Lengkoas Ada jeruk Terus ada Alpukat Jambu madu Cuman jambu madu Belum berbuah nih Ada nangka Ada mangga Dan di bawah pun Banyak sayur-sayuran Seperti kangkung Sawi Kayam brazil Nah inilah Kebun saya Yang di Atap rumah Nah untuk Komposnya Kita Buat sendiri Ini Barusan panel nih Panen Dari Kompos Limbah dapur Yang kita buat Atau bikin Melalui Ini Komposter Komposter 2 susun Ini baru panen Ini Masih kosong nih Baru diisi rumput-rumput Nah kembali lagi Ke pembahasan Masalah anggur Pohon anggur Mungkin ini Kurang perawatan Atau kurang perhatian Kali ya Jadi Pohonnya itu Menjadi Busung lapar Busung lapar Kayak orang aja ya Tapi ya Mungkin Kedepannya Insya Allah Kita rawat Anggur ini Sebagaimana Mestinya Dan saya harus Banyak belajar nih Dari Kawan-kawan Atau sahabat-sahabat Yang sudah sukses Menanam anggur Baik Demikianlah Info Terkini Dari Kebun Atkap rumah Lantai 3 Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan mudah-mudahan Kawan-kawan Bisa komen Di kolom komentar Di kolom komentar Bukan di kolom ya Di kolom komentar Bagaimana caranya Mengatasi Pohon anggur Yang kutilang Demikianlah Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses Untuk para petani